Bencana kabut asap yang masih melanda wilayah Sumsel ternyata berpengaruh pada kegiatan operasional PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo Persero Cabang Palembang, dimana berdasarkan maklumat pelayaran nomor 4 garis miring KSOP garis miring PLG 2015 tanggal 16 September 2015, para nakoda kapal dan perusahaan pelayaran yang mengatur tentang arus masuk pada tanggal genap dan keluar kapal pada tanggal ganjil dari ambang luar ke kolam pelabuhan dan sebaliknya. Menurut Francis Karyana, Humas Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero yang ditemui Jumat 9 Oktober 2015 mengungkapkan kabut asap yang masih menyelimuti perairan di wilayah Palembang berdampak dengan penurunan kunjungan kapal di TPK selama 3 bulan terakhir, menurun sekitar 5 hingga 10 persen. Di mana pada bulan Juli 2015, sebanyak 31 kapal, Agustus 2015 29 kapal, dan di September 2015 hanya 25 kunjungan kapal untuk pelayanan kapal di TPK. Karena telah diberlakukan waktu buka-tutup, jika dirata-rata bisa melayani 35 kunjungan kapal, saat ini kurang lebih 28 kapal. Nomor 4 KSOP, tanggal 16 September 2015, di mana aturan maklumat pelayanan ini adalah mengatur untuk arus masuk kapal di tanggal genap dan arus keluar di tanggal ganjil. Tentunya dengan adanya kegiatan ini, akan mengalami penurunan volume kunjungan kapal di Pelabuhan Palembang. Jika rata-rata kita bisa melayani itu sekitar 30 sampai dengan 35 kapal, tetapi di bulan September hanya... Sementara itu dari sisi operasional pelabuhan, terjadi penurunan antara tahun 2014 terhadap tahun 2015 pada bulan yang sama, di mana pada bulan September 2015 terjadi peningkatan volume kabut asap di wilayah Palembang, dan berdampak pada operasional pelabuhan. Untuk pelayanan di TPK Trokput Trend September 2015 terhadap 2014 sebesar 12.026 teus berbanding 12.995 teus minus 92 persen. Sisi boks, 91.993 boks berbanding 101.273 boks. Sementara di bulan Agustus 2015 berbanding 2014, sebesar 11.239 teus berbanding 10.327 teus. Setidaknya, selama kabut asap terjadi penurunan, namun tidak terlalu jauh meskipun pencapaian target baru mencapai 92 persen hingga Oktober 2015.